Intro Awali karier di futsal, Real Madrid terekam 5 cetatan penting Vinicius Junior. Penyerang asal Brazil itu sudah menjadi salah satu pemain Papanatas di La Liga musim ini, bahkan berada di antara dayatan para pencetak gol terkenal. Pemain yang masih berusia 21 tahun itu dengan masa depan yang menjanjikan di hadapannya, Vinicius menjadi pemilik dari sebuah senyum yang abadi. Seolah pemain yang sangat menikmati permainan bola di kakinya dan menyebarkan energi positif di antara rekan-rekan satu timnya maupun supporter. Bintang Real Madrid yang satu ini menjadi pemain yang memainkan setiap laga seolah-olah itu menjadi pertanian terakhirnya dan berada di jalur calon penyerang terbaik La Liga setelah lakoni musim 2021-2022 dengan gemilang. Vinicius bahkan disebut-sebut sebagai pemain yang dilahirkan untuk mencetak gol dan membawa fans dari seluruh dunia berdeca kagum lewat kualitas, triknya yang tak masuk akal, dan definisinya sebagai mega bintang. Musim 2021-2022 menjadi musim keempatnya bermain di La Liga bersama Madrid sejak musim 2018-2019 saat ia memainkan menit pertamanya dan lakoni laga-laga alternatif bersama Madrid-Castilla. Di musim 2019-2020, Vinicius berhasil mematapkan dirinya sebagai pemain skuad utama Los Blancos dan bermain dalam 29 laga di mana ia mencetak 3 gol. Hal sama kemudian ia raih di musim 2020-2021. Dengan demikian, selama musim 2021-2022 ini, Vinicius sudah berhasil meningkatkan permainannya ke level yang lebih tinggi, di mana ia bukukan 8 gol dan 2 asis dalam 13 pertandingan bersama Real Madrid di La Liga. Meski Vinicius Junior kini sudah menyandang predikat sebagai salah satu bintang dunia, namun ada beberapa hal yang kemungkinan terlewatkan. Berikut ulasannya seperti jelas dari Football Espana. Pemain asing termuda yang mencetak gol di El Clasico Di musim keduanya bersama Madrid musim 2019-2020, Vinicius mencetak gol yang membawa Los Blancos menang 2-0 dalam El Clasico yang digelar di Santiago de Beu. Namun itu tak berhenti di situ. Gol itu membuat ia menjadi pemain asing termuda yang berhasil mencetak gol dalam sejarah pertemuan 2 tim Bapanata Spanyol tersebut. Saat usiannya masih 19 tahun 230 hari, melampaui rekor yang pernah dikantongi Lionel Messi di usia 19 tahun 259 hari. Awali karir sebagai pemain futsal, seperti banyak pemain muda sel-berhasil lainnya, Vinicius Junior sudah bergabung dengan klub futsal di usia yang sangat dini. Yaitu di usia 7 tahun dan membela Ganto D'Orio Football Club yang berbasis di selatan Sao Gonzalo. Karena rumah dan tempat kelahirannya yang cukup jauh bahkan harus menyebrang dengan kapal feri, Vinicius akhirnya pindah ke rumah pemanya, Ulises dan di sana, Vinicius Junior kecil belajar men-tribble bola dan mengeksplorasi ruang terbuka yang berhasil meningkatkan kelincahan, refleks, dari potensi sepak bola yang luar biasa. Lalu di usianya yang masih 9 tahun, dia menjadi peruntungan di klub Flamengo. Walau menuai pujian, tapi Vinicius harus menunggu mesin baru untuk tekan kontrak di klub itu. Dia suka bermain video games bersama Messi. Saat masih kanak-kanak, Vinicius Junior senang bermain sepak bola jalanan bersama teman-temannya. Saat di rumah, dia juga tetap bermain bola, tapi dengan telepon genggam atau juga video games. Saat itu di video games, dia bukanlah seorang pemain Real Madrid, tapi merupakan pemain Barcelona. Karena dia sangat suka bermain bersama bintang jenius asal Argentina Lionel Messi. Kini ia sudah lebih tua dengan karyatnya yang jauh lebih mantap. Semangatnya untuk bermain terus berlanjut. Namun sekarang, dia sudah bermain dengan tim berbeda dan berseberangan dengan Barcelona. Seperti kakak, Vinicius Junior juga tak suka berpesta pora. Memang benar gaya hidup Vinicius yang seperti itu merupakan rekomendasi dari staff pribadinya. Terutama saat ia baru menyejaki langkah pertama untuk bermain di tim utama Flamengo. Saat itu harapan para sportar dan pers mulai tumbuh. Namun pemain 21 tahun itu memang tak pernah benar-benar menyukai kehidupan malam. Dibandingkan berpesta, Vinicius lebih suka bermain video game terutama bersama rekan-rekannya. Gairah Bermain Bola Basket Seperti Neymar, salah satu pemain luar biasa yang menjadi idolanya, Vinicius juga memiliki ketertarikan pada cabang olahraga lain, yaitu bola basket. Sebagai penggemar NBA, ia juga mengikuti banyak olahraga berhasil, terutama NBB atau Novo Boats Quinta Brasil, tim Flamengo. Di mana dia biasanya menonton pertandingan dari tribun penonton. Sekarang dari jauh, dia terus membangun hubungan dengan klub Rio dan beberapa franchise NBA dengan mengungkap foto-fotonya di media sosial. Asensio harusnya bisa bermain sebanyak-banyaknya. Secara pribadi, saya tidak kecewa karena saya tahu saya telah memberikan segalanya tahun ini. Pada akhirnya ada hal-hal yang tidak bergantung pada saya dan tidak dapat saya kenalikan. Tetapi apa yang bergantung pada saya dan apa? Saya telah mengontrol? Saya telah melakukannya dengan baik, katanya. Saya telah mencoba memberikan yang terbaik, yang terbaik dari saya untuk memenangkan gelar-gelar ini di musim ini. Itu sebabnya saya tidak kecewa. Ketika saya diberi kesempatan, saya telah mengambilnya, saya telah memberikan 100%. Dan itulah yang terpenting, itu membuat saya senang. Pada akhirnya itulah yang memberi Anda kontinitas. Ada 3 atau 4 bulan ketika saya memilikinya tetapi, saya tidak ingin berhenti di situ. Keyakinan sangat penting bagi seorang pemain. Untuk mengetahui bahwa dalam satu musim, Anda bisa bermain dalam 40 atau 50 pertandingan. Dan itu memberi Anda banyak hal dalam kepercayaan diri, dalam hal menuntut, dan juga dari diri sendiri dalam jumlah yang dalam membantu tim. Itulah yang saya hargai secara pribadi dan itulah yang harus kita lihat tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!